Intro Bikin Indonesia bangga, skill Marshall Mandalika diakui pengelola sirkuit dunia Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika memiliki dampak ekonomi yang luar biasa terhadap masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat Salah satu yang paling menarik adalah Marshall Sirkuit Mandalika, sudah dilirik oleh pengelola sirkuit di sejumlah negara di dunia Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama ITDC Ari Respati dalam dialog landscape bertajuk Sport Turis The Mandalika Nusa Tenggara Barat Dipulman Mandalika Rabu 27 September 2023 Pada tahun lalu, Marshall Mandalika berangkat ke India menjaga Formula E India Marshall kita bisa, kenapa enggak? Saat ini baru 1-2 Marshall berangkat, jelas Ari Respati Katakannya, kepercayaan pengelola sirkuit negara lain kepada Marshall Mandalika membuktikan pendidikan Marshall Mandalika berjalan baik Banyak Marshall Mandalika yang juga dilibatkan dalam ajang penyelenggaraan event Formula E di Jakarta, Pungkas Ari Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA Priyandi Satria Mengungkapkan jumlah total Marshall Mandalika sebanyak 500 orang Deminan mereka adalah warga Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat Sebanyak 400 orang Marshall Mandalika merupakan warga MTB dan Lombok pada khususnya Sementara 100 orang Marshall lainnya berasal dari Jakarta Bahkan saat ini yang dari Jakarta yaitu Imi Pusat sebanyak 50 orang, jelas Priyandi Menurut Priyandi, keberhasilan Marshall Mandalika merupakan kemajuan Karena mereka mengikuti pendidikan dari Federation International de Motorcyclusmi atau FIM Yang beberapa kali datang ke Indonesia Menurutnya keberhasilan Marshall Mandalika merupakan kemajuan Karena mereka mengikuti pendidikan dari Federation International de Motorcyclusmi atau FIM Yang beberapa kali datang ke Indonesia Bahkan Imi Pusat juga mendapat 50 ribu USD untuk pelatihan Marshall di Mandalika Artinya dari segi kesiapan dan pendidikan para Marshall di Mandalika sudah cukup baik Dan bisa untuk digunakan pada event-event di luar NTB Kata Priyandi Bangga Dia menyebutkan, dua minggu yang lalu ada petugas FIM dari Australia Datang melakukan retraining Marshall yang bertugas dengan biaya ditanggung FIM Plan yang tersebut bukan hanya bagi Marshall saja, namun juga medikal Serta sebelum hari H ada infeksi helikopter, simulasi, uji coba terbang, dan lainnya Pada MotoGP Mandalika 2023 lanjut dia, hampir seluruh penjaga lintasan menggunakan Marshall lokal Meski masih ada dari luar, tetapi diperuntukkan untuk teknikal konsultan dari luar untuk radio seperti HT Mengingat masih ada jaringan fiber optik dan frekuensi Sejuali Marshall petugas lintasan yang dibawa langsung dorna, baru dari luar, jelas Priyandi Dia memastikan para Marshall yang sebelumnya pernah ikut pada ajang balap sebelumnya akan turut dilibatkan Bahkan pihaknya sudah membuka pendaftaran Marshall baru jika memang kekurangan Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya